Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Oke, semoga teman-teman yang sedang menonton disini secara langsung Ataupun yang menonton live Semoga selalu dalam keadaan sehat Selalu Bersama saya Zinal Akbar Di acara Amaru Amiratok Smart and Independent Boleh tepuk tangan Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini Kita kedatangan tamu spesial Yaitu dari salah satu mahasiswa UEMetro Yang mana beliau ini aktif di salah satu organisasi yang ada di UEMetro Langsung saja kita kenalan ke mamasnya Boleh? Boleh mas Bersama dengan Muhammad Fajri Muhammad Fajri Dipanggilnya? Dipanggilnya Fajri Ataupun nama lapangannya Bakar Oke, dari prodi apa mas? Nah, prodi-nya dari fakultas teknik mesin Program studi teknik mesin Teknik mesin Nah, jadi teman-teman pada kesempatan kali ini Kita akan membahas salah satu UKM UKM adalah unit kegiatan mahasiswa UEMetro Yang ada di kampus UEMetro ini Dan salah satunya adalah Mas Fajri Dari tapak suci Boleh nih mas Nanti setelah ini kita akan sharing-sharing tentang Kegiatan dari tapak suci tersebut apa Kemudian Tujuan dari tapak suci tersebut itu apa Boleh Yang pertama itu UKM tapak suci itu yang dimaksud dengan UKM tapak suci itu apa mas? UKM tapak suci itu Merupakan sebuah unit kegiatan mahasiswa Di Universitas Muhammadiyah Metro Yang dimana Itu adalah pelindungnya itu Bapak dokter Jazim Ahmad Itu selaku rektor Oh di bawah naungan Pak Jazim Bapak Jazim Karena dia selaku pendekar tapak suci juga Oh iya Jadi UKM tapak suci itu adalah Ibaratnya Wadah untuk mahasiswa Yang dimana basic belakangnya itu mereka Ingin bela diri Ataupun mereka ingin Untuk belajar membela diri Karena basicnya sendiri Tujuan sendiri Seni bela diri itu semuanya sama mas Cuman yang dipisahkan oleh perguruannya Ataupun aliran-aliran di perguruan Jadi tetap tujuan untuk tapak suci itu sendiri Maksudnya itu adalah untuk Sebagai kumpulan wadah Untuk orang yang ingin belajar Untuk bela diri Ibaratnya safe defense Oh iya Berarti memang dari SMA ini Udah ada niatan untuk Belajar bela diri Bisa lanjut di tapak suci Di WM metro itu ya Sebenarnya bukan untuk belajar Tujuan ikut tapak suci itu sendiri Sebenarnya Awalnya ya mas ya Awalnya itu niatnya agak buruk mas Karena ingin sok-sok hebat Hebat ya Sok jago gitu ya Sok jago Sebenarnya jujur Orang-orang di bela diri Semua awal niatnya itu Sebenarnya memang sok jago Tapi malahan Lambat laun Pengen udah terjun di Mendalami lah Mendalami bela diri Justru dari sana Sok jagonya itu malah hilang Malahan Oh saya banyak kekurangan Buktinya Saya sama si A Saya masih kalah Kayak gitu Rendah hati lah ya Rendah hati Malahan orang yang udah Masuk ke dunia bela diri Itu rata-rata mereka Sok jagonya itu malah hilang Gitu Oke Karena mereka ya Udah di Ya Tujuan mereka masuk itu kan Udah untuk belajar Jadinya mau gak mau Pasti mereka ada yang lebih Dari mereka Berarti gak boleh ya Masuk ke Apa Tapak suci ini Salah satu anggotanya Gak boleh punya Kayak sombong gitu Untuk mengikut Bila diri tapak suci ini Buat sok jago Buat ini Itu gak boleh ya Kayak gitu Kalau untuk awalan Kalau perasaan emang ada Perasaan emang ada Pasti ada Untuk perasaan Tok sok jago gitu Cuman Kalau mereka sudah terjun Udah masuk Mendalami Rasa sombong itu Akan hilang Dengan sendirinya Karena mereka pasti Wah giliran mereka Nanti di sparring Mereka tetap kalah Jadi mereka Berarti saya masih Tetap punya keurangan Dari sana mereka Langsung hilang Kesombongannya Biasanya seperti itu sih Mas ikut bela diri Untuk visi misinya Dari tapak suci ini apa mas Visi misi dari Tapak suci yang Kalau karena kita di UEMetro Jadi visinya itu Mas tetap Dengan pedoman di pusat Jadi kita menegakkan Amat Ma'ruf Nui Mungkar Nah dari misinya itu Kita masuk ke misi Yang di UEMetro Misinya itu ada Lima misi Beberapa misinya itu Yaitu adalah Untuk menciptakan Generasi kader Yang berintelektual Itu karena Mengapa Tidak menutup kemungkinan Karena kita di lingkupnya kampus Jadi Bukan hanya kita Pinter bela diri Tapi intelektual kita kosong Jadi ibaratnya Kalau orang Terus ngajak berantem kita Masa iya kita langsung Ladanin Harusnya kita Tanya dulu Maunya apa Salah kita apa Harusnya Intinya Tidak harus kita Langsung Kekerasan Kekerasan Intelektual dulu bisa Terus yang kedua itu Menciptakan Generasi Tapak suci Yang lebih Baik untuk ke depannya Karena kan Belum baik Belum tentu benar Ada beberapa misi yang lainnya Kemudian untuk tapak suci ini Memang hanya di tingkat Universitas saja Apa memang di sebelumnya Kayak di SMA-SMA itu Udah ada Tapak suci ini Kalau untuk Untuk tapak suci sendiri Itu dari SD Malahan dari TK Oh dari TK udah ada ya TK yang dimana Itu di bawah naungan Aumnya Amalusaha Muhammadiyah itu Ada tapak suci Udah ada ya TK itu biasanya udah Cuma dikasih Diperkenalkan saja Kalau di TK Diperkenalkan Kalau di SD itu Udah ada sendiri Terus SMP Sudah ada sendiri juga Tapak suci SMA sudah ada Nah di perkuliahan Yang notabene nya Muhammadiyah Persyarikatnya milik Muhammadiyah Itu pasti ada tapak suci Berarti memang dari Dasar dari TK ini Memang Dari Muhammadiyah ini Udah ada ya Basicnya maksudnya Basic Untuk saya sendiri mas Untuk saya sendiri Sebenarnya bukan basic Bukan tapak suci mas Ada perguruan lain Oh ada yang lain ya Sebelumnya gitu Semenjak baru masuk ke WMetro Baru basicnya Tapak suci murni Oh boleh gitu mas Berarti kalau ikut Semisal sebelumnya Mengikuti perguruan lain Terus masuk ke WMetro semisal Terus ikut tapak suci ini boleh Boleh Selama itu mereka Berani untuk Tanda tangan Maksudnya mereka Yang pertama itu kan Ada peraturan sih mas Untuk ikut tapak suci Caratnya lah Carat-caratnya Yaitu adalah Mereka lepas Keanggotaan di Perguruan lain Yang pertama Kedua belum ada pengesahan Dan yang ketiga itu adalah Berani untuk Intinya ada MOU nya sendiri Untuk mereka gabung Ke tapak suci Jadi karena saya belum Pengesahan di Perguruan sebelah Masih setengah-setengah Ikutnya Jadi saya masih bisa Untuk ikut tapak suci Kalau misalnya saya sudah Pengesahan di Perguruan sebelah Karena belum kader lah Ibarannya itu Jadi kita harus ada Tanda tangan Bahwa kita itu keluar Dari perguruan sebelah Kita gabung ke tapak suci Untuk tapak suci ini Pastikan ada Kegiatan-kegiatan Kayak latihan gitu ya Mas ya Itu di jadwal Apa gimana untuk kegiatannya Untuk kegiatannya terjadwal Kegiatannya itu Seminggunya Empat kali Jadi Di hari Ahad Hari Selasa Kamis Sama Jumat Itu di Ba'da Asar Ba'da Asar Untuk Untuk latihan biasa Tapi kalau untuk Latihan keatletan Itu ada tambahan Sendiri Jadi dia udah latihan siang Terus dia latihan malam juga Boleh nih Ahad Ada tingkatannya gak sih Dalam latihan itu Tingkatan apa nih Oh ada Ada Kalau untuk tingkat latihan itu kan Kalau untuk keatletan Itu dibagi dua Ada yang untuk Mereka yang baru dasar Mereka baru ikut-ikut aja itu Jadi mereka masih tingkatan Disuruh ikut latihan Pemanasan dulu Memperkenalkan tapak suci itu Apa Jurus-jurusnya apa Dasarnya dulu basicnya Basicnya dulu Basicnya Tujuan murni mereka itu Mau ngapain disini Jadi kan disana kan bisa ketahuan Terus baru masuk ke Tingkat dua Biasanya Tingkat dua Ibarat Saya ngomong tingkat ini Dari UKM ya mas Kan tingkat satu itu Kalau kami ngomongnya Masih kayak Masuk baru belajar gitu Yang tingkat dua ini Yang udah misalnya Mau keatletan Mereka memfokus Misalnya pengen jadi atlet Terus Itu mereka ada Waktu tambahan Kalau untuk di tapak suci sendiri Itu ada tingkatan Sabu ada Jadi ada dua Dua versi ini Ada yang tingkatan di UKM Ada yang tingkatan di tapak suci nya sendiri Tadi kan katanya Dari TK ini Memang udah dipelajari ya Diperkenalkan Diperkenalkan Tentang tapak suci Tapi misal ada memang Dari teman-teman Misal ada yang nonton ini Mau ikut nih Sebelumnya memang dari TK Sampai tingkat SMA ini Mereka gak mengikuti Perguruan apapun Tiba-tiba masuk Ke UM Metro Nah ini nih Ikut UKM Tapak suci itu bisa 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 banget mas Malahan justru yang Orang-orang yang Di awalnya Belum dia tersambut Oleh perguruan lain Itu justru lebih bagus Masih awam dalam perguruan Perguruan gitu ya mas Jadi mereka itu Keinginannya itu lebih kuat mas Kalau mereka Rasa ingin tahunya itu lebih kuat Jadi Rata-rata yang Yang mereka Atlet itu Memang benar Atlet itu Memang Yang konsisten dari awal Dari SDSD SMP SMA Dan sampai kuliah Dan selanjutnya Tapi tidak menutup kemungkinan Untuk keatletan Itu di tapak suci Untuk membela diri Itu kan Namanya kita membela diri kan Gak ada waktunya Untuk kita Kayaknya saya udah gak bisa lagi loh Saya udah tua Membela diri kan Bela diri juga kan Ada yang simple-simple Memperagakannya Jadi Untuk yang Basic di belakangnya Belum ikut bela diri Dari SD SMP SMA Itu diperbolehkan Dan sangat Bahwa Karena kan kita juga Tahu sendiri Disini kan Udah Era sekarang kan Gak Gak menutup kemungkinan Perempuan juga Harus untuk bela diri Kan kayak gitu Berarti emang Di Anggota tapak suci Ada perempuannya Ada laki-lakinya Untuk Kegiatan Latihan itu Bareng mas Bareng Tapi terpisah Mas ada yang Akhwat dan ikhwan Jadi Kalau untuk Di UM sendiri Kemudian Ada gak sih Batasan usia untuk Mengikuti tapak suci ini Misalnya udah beberapa tahun Gak bisa nih Udah tua nih Ada gak kayak gitu Kalau untuk di UKM nya sendiri Itu Membatasi usia ada Ada ya Usia itu Membatasi ada Tapi kalau Untuk dia Gabung di Struktur Keanggotaan Keanggotaan Itu di UKM tapak suci Ada Batasan usia Tapi Kalau untuk Ke Ikut Perguruan tapak suci Itu gak ada Batasan usia Gak ada ya Semua Prodi boleh ikut Yang ada di UM Metro Bisa ikut Selama itu Mereka masih Mahasiswa UM Metro Mereka Diperbolehkan untuk Ikut tapak suci Ada gak Maksimal Batas maksimal Semesternya Misalnya udah semester berapa Itu gak boleh ikut Ada Semester lima Semester lima itu Itu batas maksimal Mereka harus ikut Di struktur keanggotaan Tapak suci Kenapa itu dibatasi Karena Yang pertama kan Karena udah Semester lima itu kan Semester paling sibuk Jadi kalau mereka Untuk melanjutkan Struktur keanggotaan Terus nanti mereka Gabung ke tapak suci Untuk masuk ke strukturnya Jadi ntar takutnya Perkuliannya terganggu Memang kalau udah Semester lima Apa ya Mata kuliahnya udah Agak padat ya Agak sibuk Lebih ke fokus Ke kuliahnya Oke benar-benar Kemudian Peran dari UKM Tapak suci ini Apa sih mas Peran UKM Tapak suci ini Untuk UM Metro ya mas Untuk UM Metro ini Adalah Yang tadi Perannya Untuk Bawasannya Kita ini Makhluk sosial Makhluk sosial Yaitu Kalau misalnya Kita bisa Berbaur Dengan orang Kita berbaur Jadi Orang yang Belum Ataupun mereka Basicnya Gak ada Self-defensenya Jadi ya kita Bisa ajarin Untuk ikut Ke tapak suci Jadi Setara tidak langsung Kita Kalau temannya Sudah ikut Tapak suci Suka bela diri Pasti nanti temannya Pasti iseng-iseng Pasti Ya ya Kalau misalnya Saya kayak gini Gimana nanti Pasti nanya-nanya Jadi kan perannya Itu adalah Untuk orang banyak Untuk kemaslahatan umat Karena visinya Tapak suci itu Sendiri adalah Untuk Menegakkan Amar ma'ruf Nahimungkar Berarti Berarti untuk teman-teman Yang mau gabung Ke UKM Tapak suci ini Lebih baiknya Dari semester awal Ya mas Semester awal Lebih baiknya Dari semester awal Oke Boleh ini Sharing-sharing Ke teman-teman Dari UKM Tapak suci ini Peluang ikut Event atau Kegiatannya apa aja Pastinya ada kan Kayak lomba-lomba Itu pasti ikut ya mas Ya itu ada Kalau untuk Peluang ikut Di event Itu sangat Sangat Banyak sekali Kalau untuk Kita pasu suci Peluangnya Sangat banyak sekali Apalagi kalau udah Tingkat universitas Tingkat universitas itu Ibaratnya Tingkat jalur tol mas Kalau untuk kita Ke jenjang nasional Mengapa saya bisa Ngomongin jalur tol Karena mereka Tidak melewati Banyaknya Untuk Kalau misalnya Kita udah lepas Dari universitas Kita tuh banyak saingan Dari dewasanya Itu banyak saingan Kalau di universitas ini Jadi kita tingkatnya Itu jadi Untuk tingkat Nasional Kita bisa ngikutin Pekan olahraga Mahasiswa nasional Yang insya Allah Tanggal 28-31 Juli ini 2022 Kita akan melaksanakan Di UM Metro Kita selaku Tuan rumahnya Jadi setelah Dari POMNAS itu Pekan olahraga Mahasiswa nasional Mereka naik ke Pekan olahraga nasional POMNASnya Jadi setelah POMNAS Mereka sudah dibidik Oleh orang-orang Pusat Jadi mereka udah bisa Untuk di Alokasikan Berarti Siapa tau nanti Si A ini bisa Nanti dipindah Untuk di Ambil untuk ke atlet Di daerah sini Gitu mas Kalau misalnya Di luar universitas Mereka masih Mencocok-cocok lagi Jadi ibaratnya Di daerah Kan gak tau Daerah mana Pelosok-pelosok Untuk mereka naik Kan pasti melewatin Jinjang yang banyak Nah gitu Jadi ibaratnya Kalau untuk di universitas ini Kayak jalan tol aja Sebenarnya Berarti memang peluang Untuk mengikuti Lomba-lomba itu Memang banyak Putra Putri Putra Putri Untuk nanti yang di UM ini Tanggal berapa tadi Tanggal 28 Sampai Tanggal 31 Juli Oke Tanggal 31 Juli Kita tuan rumah Itu Putra Putri Iya Putra Putri Kita tuan rumah Iya Seperti Oke Selanjutnya Motivasi Masnya Mengikuti UKM Tapak Suci ini apa sih Motivasi Pertamanya itu Terlepas Bahwa Tadi karena Ingin rasa sombong Pengen ngajak Berantem orang Sebenarnya itu Motivasi Yang Yang lainnya itu adalah Karena di Tapak Suci ini sendiri Awalnya itu Ya karena Bisa mengubah aku Yang dulu itu Yang sok-sok Jago Sekarang ya harus Smart Ya harus Smart dan Kayaknya smart dan Dependernya Dependernya Ya kayak gitu Ibaratnya Intanya kita harus Tetap senyum Tetap kita Rendah hati Jangan sombong Jadi Ya Masuk ke Tapak Suci Awalnya itu Untuk Terlepas dari Sombong Itu ya Motivasinya Untuk syarat-syarat nih Misal teman-teman dari Nanti kan Bentar lagi masuk nih Apa Masih sobaru nih Mungkin untuk teman-teman Yang mau ikut nih Ada gak sih Persyaratan-persyaratannya Untuk pengen ngerti Tapak Suci ini Untuk persyaratan sendiri Itu akan Kita share Itu setelah nanti Penmar Apa itu Pembukaan Mas Tama ya Mas Tama Nanti akan kita share Brosur Dari Nanti brosur disana Udah ada persyaratannya sendiri Yang paling ditekankan Disitu adalah Mahasiswa Universum Mamedia Metro Untuk tergabung Di UKM Tapak Suci Untuk pelatihan Tapak Suci ini kan Mahasiswa ya Mas ya Hanya Untuk mahasiswa yang di Metro ya Itu ada gak Sampai batasan Berapa tahun itu Apa emang Selama dia menjadi Mahasiswa tetap Latihan Atau Emang ada waktunya Untuk berhenti Nah Untuk di Tapak Suci sendiri Itu tidak mengenal Mereka itu Stop Stop Udah gak latihan lagi Nah Kalau untuk di Tapak Suci Karena di Tapak Suci sendiri Setiap kenaikan tingkat itu Mas Itu banyak banget mas Kenaikan tingkatnya itu Jadi dari Kuning polos Itu siswa polos Itu ada 4 tingkat Satu tingkat itu Bisa satu tahun sekali Satu tahun Satu tahun sekali Bisa yang Satu tingkat setengah tahun Tergantung dari Wilayahnya sendiri Pimpinan daerahnya sendiri Jadi Kuning itu sampai polos Terus Melati satu Namanya melati dua Melati tiga Melati empat lima tahun Kalau misalnya dihitung Satu tahunnya sekali Terus Menaik ke biru Biru ini juga Banyak Biru ini disebut kader Kader kenapa kader Karena mereka Sudah disiapkan Untuk bisa melatih Yang kuning Ya Kayak gitu Jadi Ada kader polos Biru polos Kader satu Dua dan tiga Sampai melati satu Dua dan tiga Dan empat Baru nanti masuk pendekar Pendekar juga Pendekar polos lagi Banyak berarti ya Banyak mas Jadi Kalau ditapa suci sendiri Gak ada usianya Gak ada Nyebutnya Saya udah sampai disini Saya sudah stop Gak ada Jadi tetap Membelajar itu Jadi setiap peningkatan itu Ada tambahannya sendiri Pelajarannya Ada lagi pertanyaan nih Untuk Apa namanya Mahasiswa kan itu Kurang lebih Tiga sampai empat tahun Misal udah empat tahun nih Tapi tapak suci nya Belum lulus nih Sampai Tingkat atas lah Misal Itu masih harus mengikuti Atau Kalau udah selesai Boleh pulang atau gimana Nah Kalau untuk mahasiswa sendiri Yang masih polos ya Kita membahas yang masih polos Untuk teman-teman Calon mahasiswa UA Metro Yang masih polos Untuk mengikuti tapak suci Itu Mereka ditargetkan Kan Tiga setengah tahun itu Mereka sudah kader Sudah biru Dan mereka Kalau sudah kader Sudah biru Itu mereka Pada saat mereka Sudah selesai dari Mahasiswa Mereka balik ke tempatnya sendiri Mereka sudah bisa Dan punya hak Untuk melatih Oh udah boleh Yang penting Biru tadi Mereka harus sudah biru dulu Oh gitu Berarti udah ada izin lah Sudah ada izin Untuk membuka latihan Terlepas itu prosedurnya Administrasinya memang ada Cuman Yang paling Ditekankan itu adalah biru Untuk bisa ngelatih Setelah biru Nanti mereka Mau naik tingkat satu Ada Nanti biru Nanti mereka biasanya Kalau untuk di persyarikatan Mereka nanti akan disekolahkan Dari PCM nya Mereka akan dinaikkan Tingkat lagi ke Kader satu Kader dua Kader Dan selanjutnya gitu mas Berarti boleh misalnya Membuka pelatihan Kayak di Di desa Di kampung itu boleh Boleh Asalkan mereka sudah Biru Targetnya Tiga setengah tahun Empat tahun lah Kalau misalnya satu Itu harus sudah biru Kalau untuk di UI Metro sendiri Untuk Manfaatnya sendiri nih Pastikan dalam Setiap kita mengikuti UKM Apalagi kita Pasti ada Manfaat dan Impact nya ke kita Ataupun ke UI Metro Itu ada gak sih Kalau impact nya ke Univas Mamadia Metro Itu Banyak mas Yang kenapa Saya sebut banyak Karena Rata-rata kan Hasil Apa itu Orang-orang yang Ikut di Persyarikatan itu kan Orang-orang Otonom Muhammadiyah semua Jadi kan ada Basingnya IMM PM Dan lain-lainnya Untuk Basingnya di Tapasusi sendiri kan Kalau misalnya Dampak ke Universitas Adalah Bahwasannya Mereka Gak usah Mencari kader-kader Yang Mohon maaf ya Yang terbenekan Bukan Yang Bukan bergerak Di Persyarikan Muhammadiyah Tapi tidak Menutup kemungkinan Jadi kan Setelah tidak Langsungan Oh ini loh Anak saya Sendiri loh Dari Tapasusi Jadi kan Impact nya untuk UI Metro Jadi pada saat Misalnya Orangnya ini Udah jadi dosen Jadi kan ada Marwahnya sendiri Itu loh Dosennya Dosen itu Orang Tapasusi Jadi dosennya Bisa jadi Tapasusi Jadi kan Ibaratnya Jadi Penyemangat Untuk mahasiswa-mahasiswanya Untuk menjadi Kayak gitu Kemudian Saya juga melihat ya Sebelum-sebelumnya Memang Tapasusi Ini Tak lihat Banyak banget Mengikuti acara Event-event Kayak Lomba-lomba Dan memang Mendapatkan banyak Prestasi gitu Boleh gak sih Salah satunya disebutkan Mendapatkan prestasi apa Untuk prestasinya Sendiri Di UKM itu Banyak mas Sebenarnya Cuman Kenapa gak Dipost ya Karena Mereka baru gabung Di Tapasusi Mereka belum Belum dijadikan Anggota sah Mereka sudah Sudah Melaksanakan Sudah mengikuti event Jadi kami Tidak ingin mencaplok Bahwa itu Dari kami Dari Tapasusi UM Metro Jadi Mereka sudah gabung Sudah mereka Sudah gabung Di struktur Anggota Baru kami bisa Ngomongin itu Bahwa hasil dari Tapasusi Nah Beberapanya itu Antara Ada alumni Alumni dari Tapasusi UM Metro Itu juara satu PON PONAS Nasional Itu Mas Amrullah Dari Pringseu Itu juara itu Terus Yang kemarin Itu juara di Lampung Utara Open Lufo satu Itu juara dua Itu ada dua orang Terus juara tiga Itu ada tiga orang Sama seni tunggal Itu ada satu orang Jadi di event yang kemarin Karena kami Belum bisa banyak Mengikuti event Karena COVID Mas Baru ada satu event Yang terdekat Untuk kedepannya Ada gak event-event Yang akan dilakukan Oh yang di UMET tadi ya Terlepas dari itu Banyak event Ada perguruan tinggi Event-event yang lainnya Banyak yang di Batavia Open Batavia Open kemarin Yang juara tiga Sejakarta Utara kemarin Yang juara tiga Itu termasuk Anggota UKM Tapasusi Kemarin dia izin Karena saya selaku Ketua umumnya kan Ijin Ijin ke saya Untuk membawa UKM Tapasusi Masih kemarin 2022 ini Iya Baru-baru Satu bulan Mas Kemarin di Juara tiga Juara tiga Di Jakarta Utara Batavia Open Jadi disitu Berarti memang Peluang untuk mengikuti Event-event Kayak perlombaan itu Memang banyak Banyak Malahan Jarak sebulan-sebulan Setelah event Ada lagi event Tergantung dari anaknya Mereka mau Aktif di Keatletan Atau aktif di Keorganisasian Karena memang ada Dua Pemfokusan Di Tapasusi sendiri Oke Untuk persaharatannya Tadi mengikuti UKM Tapasusi ini Selain persaharatan-persaharatan Kayak pemberkasan Gitu Nama-nama Ada gak sih Persaharatan usus Kayak Gak boleh Mohon maaf ya Cidera Atau apa Gitu dalam Ini ya Kalau untuk persaharatan itu Pasti ada Tapi Kan Akan kami pisah kan Mas Jadi kan Kalau misalnya mereka Sudah pernah cidera Kita lihat cideranya Gimana Kalau misalnya Cideranya agak parah Jadi jangan terlalu Memporsir untuk fisik Untuk keatletan Jadi Kita alihkan ke Bagian keorganisasian Atau keadministrasian Kayak gitu Jadi Mereka Tetap mereka Di Tapasusi Basicnya tetap Mempunyai basic Bela diri Tetapi Fokusannya bukan untuk Bela diri tarung Jadi Untuk Melindungi diri Melindungi diri sendiri Gitu Jadi Kalau misalnya Mereka sudah diajarkan Untuk self defensenya mereka Jadi nanti Bisa untuk Ditambahkan Untuk Bidang keorganisasian Atau keadministrasian Berarti emang Semisal Mohon maaf Dari teman-teman juga Memang Apa Di Badannya pernah cidera Itu masih bisa Masih Masih Untuk Ah gak boleh Ini udah cidera Gak boleh ikut Tampasusi Gak gitu ya Masih Masih bisa Karena kan Self defense itu kan Tidak harus dengan Pak otot keras banget Cuman titik-titik Yang harus diketahui Oleh orang itu Udah langsung Ya ibaran langsung lemah Yang musuhnya Ibaran gitu Mas Oke Luar biasa sekali Kemudian Selain latihan-latihan itu Ada gak projek-projek lain Dari tapak suci tersebut Program kerja Tapak suci sendiri Banyak Karena Ada beberapa bidang Di tapak suci itu adalah Bidang kaderisasi Bidang Keorganisasian Bidang kewirausahaan Yang kemarin Yang Ada langsung Dipraktekan itu Kantin kejujuran itu Dari Anggota UKM Tapak suci sendiri Terus Bidang Banyak Jadi gak Menonton Harus Keatletan aja Jadi Bidang mereka Mau Keorganisasian Mau Tahu administrasi Ya ada Ada sendiri Tempat wadahnya Jadi setelah Mereka Selesai di UE Metro Mereka gak Pinter bela diri Mereka bisa Untuk mengimplementasikan Atau mengaplikasikan Di tempat kerja mereka Cara membuat surat Bagaimana Permasukkan surat Bagaimana Dan kop surat Intinya Tahu tentang Keadministrasian Gitu aja Oke Ini kan bentar lagi Juga mahasiswa baru Akan masuk ya mas Dalam artian Tapak suci juga akan Buka pendaftaran Benar Benar Nah boleh ini kasih saran Atau motivasi ke teman-teman Untuk Mengikuti UKM Salah satunya Tapak suci Kalau untuk saran Dan motivasinya itu Ini tak gabung aja mas Iya boleh Sambil Saya Ya untuk apa Dari yang kemarin Karena sebenarnya Untuk mengikuti Bela diri itu adalah Yang pertama itu Jangan sok jago dulu Karena kenapa Jangan sok jago Ya karena Di atas kita Masih ada orang yang Lebih hebat lagi Jadi kalau misalnya Merasa sok jagonya Masih ada Ayo kita gabung Ke tapak suci Malahan diwadahin kok Jadi ya Kalau misalnya Kita sok jago Ya memang Tempat sok jagonya itu Memang di Ada wadahnya sendiri Jadi yang merasa sok jago Ya ayo kita join Di tapak suci Jadi pada saat Kalaupun nanti Masih tetap jago Ya ada tempat Di alihkan ke sendiri Ke atletan Jadi Orang-orang yang sok jago Ayo kita ikut Ke tapak suci Orang yang gak sok jago Justru harus ke tapak suci Ini kan Ibaratnya promosi Promosi Jadi Kalau kenapa begitu Ya mereka Kalau yang dibilang Biar mereka itu Tidak dipandang sebelah mata Ibaratnya Jadi Ibaratnya kan Kalau mereka yang belum bisa Bela diri Ya intinya Mereka udah bisa Bela diri untuk dirinya sendiri lah Kalau bukan Kalau Nanti dulu untuk berpikir Untuk orang lain Intinya untuk dirinya sendiri Kenapa lagi Di WMetro ini kan Banyak orang yang perantauan Mas Nah gitu Jadi kan Sudah seyogyanya Mereka harus mempunyai Safe defense Begitu Ya mungkin untuk teman-teman Yang memang Memang kan Pendaftarannya dibuka nanti Kalau sudah Masama ya mas Tapi mungkin bagi teman-teman Yang memang penasaran Atau mau tanya-tanya dulu Boleh ya Melalui Ini Media sosialnya ada Media sosialnya ada Instagramnya ada Itu Tapak suci WMetro Instagramnya tapak suci WMetro Teman-teman Atau bisa langsung Hubungi ketua umumnya sendiri Oke Tambahan Bahwasannya Untuk WMetro Masih membuka Jalur pendaftaran Yaitu Jalur nilai UTBK Sama SBN PTN Sudah buka Sampai tanggal 24 Juli Dan teman-teman juga Bisa melakukan Pendaftaran Secara online Dan offline Secara online Bisa kunjungi website Penwaru WMetro .ac.id Atau bisa langsung Datang ke kampus Di sekretariat Pendaftaran Di WMetro Baik Terima kasih Mas Fajri Telah meluangkan Waktunya Sharing-sharing Yaitu Membagi informasi Terkait UKM Tapak suci Semoga Tapak suci Kedepannya juga Makin jaya Makin luar biasa Dan banyak lagi prestasinya WMetro juga Semakin berkembang Terima kasih Terima kasih atas waktunya Mas Fajri Saya Zainal Akbar Permit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Diesi luar biasa Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.